Bertanding melawan juara dunia menjadi momentum kebangkitan sepak bola tanah air. Timnas Indonesia yang saat ini berhasil menembus ranking 149 dunia, diharapkan mampu meraih hasil positif kalau menjamu Lionel Messi dan kawan-kawan dalam laga bertajuk FIFA Match Day 19 Juni mendatang. Pada dua laga terakhir kontra Burundi, anak Asusin Tayong berhasil memperbaiki ranking timnas. Selain pencapaian pada peringkat sepak bola dunia, kehadiran tim Tengo Argentina akan menjadi pembelajaran berharga bagi sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan laga nanti bisa menjadi latihan mental bagi skuad Garuda. Bahkan, Erick juga bilang dukungan pecinta bola akan lebih besar dari perburuan tiket Coldplay. Bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain, tapi kita juga belajar. Dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi, sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games, bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa? Artinya sama, dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa, bahwa kita bisa. Jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter, malah nggak bisa main. Kok saya yakin, ya lebih booming dari Coldplay. Betul, katanya kalau Coldplay, beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia, belum tentu. Terima kasih telah menonton!